Saya uji coba sendiri, kemudian menemukan sampai saat ini seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel podcast Benang Melah Kesempatan kali ini Mimin lagi jalan-jalan di daerah Fajar Indah, Colomadu Di sini Mimin nemuin jajanan tradisional undi-undi, dimasak fresh dengan menggunakan minyak nabati sehingga lebih menyehatkan Dilapak ini pula undi-undinya memiliki beragam varian rasa seperti coklat, keju, ubi ungu, kacang hijau dan masih banyak lagi Untuk harganya juga terjangkau, dengan ukuran yang gede, kalian cukup rokok kocek sebesar 2000 rupiah per bijinya Karena rasanya yang enak, maliknya pas dan gurih Dalam sehari, produksi undi-undi ini bisa sampai 8 kg adonan undi-undi Terdapat dua cabang yang bisa teman-teman temukan Pertama di depan pintu masuk ke Hotel Adiwangsa Dan kedua di UMS dekat Metro Campus Buka dari jam 6 pagi sampai stoknya habis Kalau di hari minggu, undi-undi safa ini buka di Carvidei, Colomadu Seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan Ini berarti digorengnya dadakan ya Pak? Langsung di sini Pak, pokoknya sampai sini semua rasa digorengin wajah satu, wajah satu, sampai habis Nah ini tinggal, ini goreng yang terakhir Oh berarti sampai jam 8 aja? Iya, sampai habis ya Pak Biasanya kan mulai jam sekitar jam 6 lagi Jam 5 pagi? 6, sekitar sekitar setengah 6 atau belas kenas jam 6 lah Aku mulai sampai gitu Langsung goreng-goreng nanti rata-rata sampai dungur Dungur atau jam 6 Cuma ini kan weekend gitu ya? Iya, ini weekend, agak rame Jadi habisnya lebih pagi Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah Di gorengnya dadakan Rasanya dadakan Rasanya dadakan Rasanya apa aja Pak? Kacang hijau original, kacang hijau ketanita Kemudian kacang hijau crispy, kacang hijau susu, dobat keju, obi ungu, kacang merah Banyak banget ya rasanya, bervarian Polo lah, 8 lah Ini harganya berapa Pak? Mulai 2000 2000an? Iya, 2000an Oh daunnya gede-gede banget ya? Iya, segini nih Cukup besar lah ya 2000, ada 2500an Yang sepat keju, berarti itu kejunya pakai apa Pak? Kejunya saya pakai yang branded ya Kacang hijau yang ada di pasaran Nanti dipadatkan Oh, dipadatkan Jadi kalau dipadatkan Kemudian Dibulatkan untuk disiap Berarti kejunya bukan kayak keju empat tangan gitu? Iya, kalau kayak sebuah saya kan nanti leleh Oh iya Itu harus diperlakukan pemadatan dulu Coba juga sama Awalnya saya pakai seperti itu Mbak Tapi gagal, apa? Di dalam, di dalam ini walaupun dia di dalam Terus mencair Oh Ininya nggak bisa bulat Nanti kemes Iya, apa itu Ya Apa namanya ya Peang seperti itu ya Pejol gitu loh Nggak bisa bulat pokoknya Tapi kalau ini bulat sempurna ya Pak Kalau ini bisa bulat sempurna Ini bisa bulat sempurna Dan keju sekarang sudah menjadi pembeli Belum best seller tapi apa ya Favorit Berarti sudah pada dikenal pembeli gitu ya Pak Dalam sehari itu habis berapa kilo adunan Pak? Sehari Sekitar 6-7 kilo 6-7 kilo Ini yang di sini Apa yang? Di mana? Kalau 2 tempat Di sini itu sekitar 4 ya di sana Eh, di sini sekitar 3,5 Di sana sekitar 4 Ini cabangnya Ini cabangnya di mana Jawa berarti? Di UMS UMS? Ya Di sini di UMS Kalau di UMS Yang di mana Pak? Dekat di Jalan Raja Wali Dekat di Jalan Raja Wali Gonilan Oh Ya Metro Kampus itu baik Ya Metro Kampus Nah Belok kanan sedikit dari situ Masuk Jalan Raja Wali Kalau di sini itu di depan Hotel Adiwangsa ya Pak? Adiwangsa Susah nggak Terus Apa-apanya Yang keduanya itu Kalau anda Goreng ini Itu warat Anda yang besar Itu nggak mateng-mateng Nah Itu duka buat saya Misalnya mau membeli Nunggu yang besar Nunggu yang besar Nunggu yang kelamaan Itu duka yang paling besar itu Kalau hujan juga ya Pak? Dari yang ketiga hujan Kalau di Jalan Raja Wali itu Di UMS Bukanya dari Jawa berapa Pak? Saat ini baru bisa sekitar jam 1 sampai jam 19 Jam 1 siang sampai jam 7 malam Jam malam Oh iya Tapi kalau ada kerus saya Pada bisa masuk pagi Itu dari sekitar jam 8 nanti Sampai jam 7 malam Bisa full ya Pak? Iya, jam full Karena siangnya kan Saya dari sini Itu siap sore Oh iya Siap paginya kosong Iya Kalau banyak punya itu Munggu nanti ngelapar aja Punya relasi soko Oh ngelapar di sini? Harus yang masih single ya Dan tidak merokok ya Oh Kan menjaga kualitas juga ya Pak? Iya Bau tembako Tembako Mengganggu ya Untuk bahan-bahannya ini Pak Pak Resepnya sendiri apa berarti? Sendiri Trial sendiri Trial sendiri Trial sendiri Saya coba sendiri Apa namanya? Kemudian menemukan sampai saat ini seperti ini ya Mungkin nanti bisa tambah-tambah lagi Apa? Varian rasanya Varian rasanya Mungkin jenisnya tidak sih Udah usaha ini udah dari berapa lama Pak? Itu onde-onde ini baru satu tahun Baru satu tahun? Iya Baru satu tahun tapi udah terkenal banget ya Pak? Ya seperti itulah Mungkin yang beli ini kan Banyak kan Kreator Oh iya Terus Bilihat kuliner di Solo Mungkin ini Baru wadah yang kayak gini toh Jadi di-explore Di-explore terus Ada ide beberapa gitu Nah itu yang membuat Ininya Saya dibantuk Pada datang kesini pembelinya Pada datang kesini Jadi Viralnya dari situ ya Aku sendiri gak asem Bikin viralnya Karena waktunya Tanya Mbak untuk Untuk memasak isian Kemudian nanti Mempersiapkan adonan Karena adonan harus dibat Nah ini semua kan natural Gak orang pengamet-pengamet Kemudian Kemor adonan saya juga Tidak boleh lama-lama Oh iya Jadi Ya Mungkin Maksimal setengah hari Nanti masih fresh banget ya Pak Masih fresh Aku malah senangnya Kalau habis selesai itu Langsung digoreng Tapi karena tidur kan belum bisa Oh iya Kalau ada tempat Buka rupo ya Pak Langsung goreng Wah itu lebih Tengah sih Lebih apa Tahun ini ya Tendang gitu ya Tengah usahanya tahu maju ya Pak Ya amin Pak Makas Halo guys Aku beli onde-onde Dekat di Hotel Aguangsa Ini Contohnya harganya Rp2.000-Rp2.500 Tengah usah Tengah usah Ode-onde nya Hibde Ini rasanya juga Banyak banget Ada gelapan rasa Ada hibde Ada coklat Tengah usah Sama dek Yang bisa kejuruhin Yang rasanya coklat ya Udah-udahnya enak ini Rasanya coklatnya Sama Pokoknya juga manis Udah-udahnya bitersi banget Tengah usah Ini tuh Oreng nya makin minyak kelapa ya Jadi tuh tidak bikin sakit Bikin sakit di barokan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jumpa lagi di liputan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh